Masyarakat Indonesia sudah lama memanfaatkan belut sebagai santapan. Hewan yang sekilas mirip ular ini memang memiliki rasa serta tekstur daging yang unik. Tidak hanya itu, belut sendiri juga mengandung banyak manfaat. Nah, jurnalis fotogancar Wicaksono mengajak kita mencicipi beberapa olahan belut khas kota pahlawan Surabaya yang membangkitkan gaira jiwa. Dan untuk tujuan pertama, saya akan mengajak Anda ke belut SBS. Coba tebak, apa itu SBS? Ya, betul. SBS itu spesial belut Surabaya yang ada di Jalan Raya Banyu Urib. Warung SBS ini adalah pusat dari beberapa cabang belut SBS yang ada di seantero Jawa Timur. Belut SBS Hajipur ini termasuk warung belut legendaris yang ada di kota pahlawan. Hajipur mulai berjualan belut sejak tahun 1985. Berarti sudah lebih dari 3 dekade ya. Hajipur dulu membuka warungnya di Buk Abang alias Buk Merah beberapa ratus meter dari warung pusatnya ini. Rasanya ya, nggak ada lawan moya. Rasa belutnya terasa. Lalapan bawang, belutnya besar-besar. Pokoknya rekomendasi di sini. Yang jadi sajian andalan di sini namanya belut elek. Artinya di bahasa Indonesia adalah belut jelek. Loh, kok jelek pak? Kayak nilai rapor saya dulu ya. Nama belut elek sebenarnya ditemukan secara tidak sengaja oleh Hajipur. Saat itu belut sedang digoreng, tiba-tiba kompornya kehabisan gas. Padahal belut masih seperempat matang. Akhirnya belut tadi tetap dicajikan, disandingkan dengan bawang goreng yang renyah. Oh, jadi maksudnya itu. Masak belutnya belum sempurna ya pak. Eh, eh, ternyata katanya justru belut elek itu yang menjadi idola. Wah, wah, wah. Itu digoreng semerpat matang, tapi dibumbuwe, seci bumbu. Kayak dikasih raja rasa, wicen, paling ramai itu. Spesial. Punya pengalaman 37 tahun, memang tak bisa dipungkiri ya kualitas olahannya. Belut yang masih basah, benar-benar diisi dan terasa gurihnya, ditambah remaan bawang goreng, dipadu dengan sabel ulek yang fresh. Aduh, gak bahaya tah. Dengan harga Rp30.000 untuk belut saus Inggris dan Rp28.000 saja untuk belut elek, membuat kita bisa makan dengan tenang tanpa takut kantong kita kebobolan. Yang juicy dan legit sudah. Gimana kalau kita cari yang smoothie alias ada aroma bakar-bakarnya? Menikmati belut itu tidak hanya perkara belutnya saja atau sambelnya saja. Tapi, wow. Ini nih, ada di warung spesial belut obong Cak Salim yang ada di Jalan Kalasan, Surabaya. Warung belut dengan teknik memasak flame atau api besar ini berdiri sejak 5 tahun lalu. Yang jadi favorit di sini ada belut selir obong. Obong artinya dibakar dengan api. Berbeda dengan warung belut lain, Cak Salim banyak menggunakan mentega untuk menggoreng belutnya. Alhasil, belut yang disajikan lebih gurih. Dan juga pemakaian api besar hingga meliuk-liuk itu, selain menjadi atraksi yang menyenangkan bagi para pelanggan, juga menambah rasa yang khas pada belutnya. Aduh Cak, udah gak sabar saya mau meliuk-liuk di atas api. Eh, mau icip-icip maksudnya. Ini kita coba unboxing belut selir obong. Jadi, itu apinya. Kayak apa rasanya, ya. Kita coba belutnya. Smoky-smoky manis gitu. Legit. Enak. Seporsi belut selir obong ini dibanderol Rp 27.000 saja. Cukup murah bukan? Warung ini buka mulai jam 11 siang hingga jam 10 malam. Gancar Wicaksono, Andres Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih sudah menonton!